Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat jazirah ilmu yang dimuliakan Allah Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal alamin Dahulu kala, di zaman Nabi Ibrahim alaih salam Hiduplah seorang raja yang sangat besar kekuasaannya Meliputi seluruh belahan di dunia ini Kisah ini dinukil di dalam Al-Quran di dalam Surah Al-Kahfi Raja tersebut adalah Zulkarnain Tidak ada penguasa yang mampu menguasai seluruh dunia ini Kecuali 4 orang saja Yang dua dari golongan beriman dan sisanya tidak Raja yang berasal dari golongan yang beriman adalah Nabi Sulaiman alaih salam Dan Raja Zulkarnain Sedangkan yang tidak beriman adalah Bukhtanasor dan Fir'aun Namrud Yang akan kita bahas disini adalah kisah tentang Zulkarnain Seorang Raja Soleh yang mengembara hingga ujung timur dan ujung barat dunia ini Zulkarnain bukanlah sebuah nama melainkan julukan atau gelar untuk seseorang Yang memiliki makna orang yang memiliki dua tanduk Tapi dua tanduk disini memiliki arti orang yang mampu menaklukkan wilayah timur dan barat Karena ia memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas Zulkarnain dianugerahkan Allah untuk menjadi Raja dan penakluk sebagian besar di wilayah dunia ini Dan Allah mempermudah segala sesuatu yang diinginkan Zulkarnain Agar bisa menjadi kenyataan Pokoknya segala hal yang ingin dicapai oleh beliau Akan dipermudah oleh Allah untuk mendapatkannya Seorang Raja yang luar biasa Yang diberikan kecerdasan dan pasukan yang banyak Beliau adalah figur seorang Raja yang sempurna Sebagian orang beranggapan beliau adalah Iskandar al-Makduni Atau Alexander yang agung Raja yang mendirikan negara Iskandaria Namun persepsi ini dibantah oleh para ulama Karena Raja Alexander bukanlah orang beriman Karena disebutkan dalam sejarah Raja Alexander ini memiliki seorang menteri ahli filsafat Yang bernama Aristoteles Yang sebagaimana kita ketahui Aristoteles seorang ateis Yang tidak percaya pada agama tertentu Sedangkan Zulkarnain adalah seorang hamba yang beriman Jelas antara Zulkarnain dan Raja Alexander adalah orang yang berbeda Tadkala ia sedang berjalan bersama pasukannya menelusuri bumi Dan menjelajah daerah kekuasaannya Pada akhirnya ketika suatu hari ia dan pasukannya menuju barat Di tempat tenggelamnya matahari Sampai ketika di suatu tempat Ia mendapati matahari seolah-olah terbenam di laut yang berlumpur hitam Tempat ini berada di ujung barat di belahan bumi ini Ketika ia tiba di suatu tempat di lokasi itu Ia menjumpai suatu kaum yang ternyata kaum tersebut adalah kafir Dan kemudian Allah memberikan pilihan kepada Zulkarnain Kata Allah silahkan engkau serang mereka Atau kau ingin berbuat baik kepada mereka Karena kaum ini kafir dan berbuat syirik kepada Allah Ternyata Zulkarnain memilih jalan dakwah Kemudian beliau mulai mendakwahi kaum tersebut untuk menyembah Allah Dan mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik Beliau berkata Siapa dari kalian yang berbuat solim Maka kami akan menyerangnya Setelah kalian mati di dunia Maka di akhirat kalian akan mendapatkan siksaan yang lain Yang jauh lebih parah daripada di dunia Sebaliknya Jika kalian menerima dakwahku Maka kalian akan mendapatkan perlakuan yang baik dari kami Dan akan mendapatkan surga ketika di akhirat nanti Begitu hebatnya pasukan dan kekuasaan Zulkarnain memberikan ultimatum kepada kaum ini Setelah ia mendakwahi kaum ini Zulkarnain dan pasukannya berjalan menuju arah timur paling ujung dunia ini Ketika pada suatu hari ia tiba pada suatu tempat terbitnya matahari Ia mendapati suatu kaum disana yang tidak bisa berlindung dari teriknya matahari Ada dua pendapat dari ulama tentang tempat ini Yang pertama beranggapan adalah tempat ini Dihuni suatu kaum yang sangat primitif Yang tidak tahu caranya membuat rumah Sehingga mereka tidur di bawah terik matahari Dan pendapat kedua beranggapan Tempat ini adalah suatu tempat yang mataharinya tidak pernah terbenam Kemudian Zulkarnain memberikan peringatan yang sama kepada kaum ini Jika mereka menolak dakwah Zulkarnain maka mereka akan diperangi Begitu juga sebaliknya Karena mereka ini di bawah kekuasaan dari Zulkarnain Perlu kalian ketahui bahwa wilayah kekuasaan beliau sangat luas Meliputi sebagian besar dari wilayah dunia ini Setelah berdakwah pada kaum tersebut Beliau melanjutkan lagi perjalanannya Yang bila mana sebelumnya mereka ke ujung timur dan ujung barat Sekarang beliau menuju arah vertikal dunia ini Tidak diketahui ke arah mana Apakah itu utara atau selatan Yang diceritakan adalah beliau dan pasukannya menuju suatu tempat Yang tempat itu memiliki dua gunung yang besar dan tinggi Didapatinya di lokasi tersebut Suatu kaum yang memiliki kosa kata bahasa yang sangat berbeda Dengan bahasa-bahasa yang Zulkarnain pernah ketahui Sehingga hampir-hampir bahasa mereka tidak bisa dimengerti oleh Zulkarnain dan pasukannya Lalu bagaimana Zulkarnain bisa bicara dengan mereka Bisa jadi Allah memberikan ilham Berupa kemudahan untuk berkomunikasi dengan mereka Atau ada seorang penerjemah di sisi Zulkarnain Yang kurang lebih mengerti bahasa mereka Semua mudah bagi beliau Seorang raja yang soleh Mustahil Allah tidak memudahkan segala sesuatu yang dilakukan beliau Tadkala ketika dilakukan komunikasi kepada kaum ini Ternyata mereka mengeluh Karena di wilayah tersebut ada dua kabilah Yaitu Yakjuj dan Makjuj Yang sering berbuat kerusakan Dan mereka memohon kepada sang raja Untuk dibuatkan dinding pemisah Antara kaum ini dan kabilah Yakjuj dan Makjuj Sebagai imbalannya mereka akan memberikan upah kepada sang raja Tentu saja ini adalah pekerjaan yang sangat berat Secara logika bagaimana kita membuat sebuah tembok Yang bisa terhubung antara gunung satu dan gunung lainnya Kalaupun proyek ini dilakukan pada zaman sekarang Itu akan terasa sangat sulit Walaupun di zaman kita ini sudah bisa didukung Dengan peralatan yang canggih dan modern Bagaimana jika proyek pembangunan tembok ini dilakukan pada zaman dulu ya Yang kita sudah tahu bahwa ketika di zaman itu Peralatan tidak secanggih sekarang Dimanakah tempat ini? Wallahu'alam bisawaf Untuk lokasi tempat ini ada dua kemungkinan Yang pertama adalah berasal dari Sheikh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid Yang menerbitkan sebuah buku di tahun 2007 Di situ beliau beranggapan bahwa tembok Cina adalah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain Menurut penelitan Sheikh Hamdi Beliau menyimpulkan kabilah Yakjuj dan Makjuj Adalah bangsa Mongol dari utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukan Kemudian ada juga yang berasumsi bahwa tembok itu berada di lokasi antara Azerbaijan dan Armenia Di area itu terdapat gunung yang mirip dikatakan dalam cerita Raja Zulkarnain Menurut cerita dari warga setempat Ketika mereka berada di dekat gunung itu Mereka merasakan bulu romanya berdiri luar biasa Suatu kondisi badan yang mengalami situasi merinding yang tak jelas asalnya dari mana Jadi tak ada seorang warga pun yang berani menjelajah wilayah tersebut Nah ketika suatu hari mereka memberanikan diri untuk bersama-sama mengunjungi lokasi itu lebih jauh Di dekat gunung itu mereka mendengar suara riuh seperti orang yang sedang bekerja memukul-mukul sesuatu secara beramai-ramai Dan ada cerita juga dari warga sekitar Mereka melihat manusia yang berdiri di atas gunung Kemudian terhempas angin yang kencang Sehingga mereka jatuh lagi ke dalam gunung itu Tapi sampai saat ini tidak tahu di mana yang benar Tentang lokasi persis dari dua kemungkinan yang kita utarakan tadi Kita kembali lagi ke ketika kaum tersebut memohon kepada Sang Raja untuk dibuatkan sebuah dinding pembatas Yang dinding itu memisahkan antara kaum itu dan kabilah Yakjuj dan Makjuj Jadi mereka akan memberikan upah kepada Zulqor Nain apabila permintaan itu dipenuhi Namun Sang Raja menolaknya Beliau berkata Dan Zulqor Nain meminta kepada mereka untuk membantu proses pembangunan dinding tersebut Kemudian setelah kesepakatan terjadi Maka mereka memulai proyek pembangunan dinding pemisah tersebut Langkah pertama Sang Raja meminta potongan-potongan besi dari kaum tersebut Tentunya ini adalah jumlah yang sangat banyak Karena ditujukan untuk menutupi dua buah gunung Lalu beliau memerintahkan untuk menyusun potongan-potongan besi tersebut Sehingga menutupi dua gunung itu Setelah potongan besi itu rata di antara dua buah gunung Maka panaskanlah tumpukan besi itu dengan api Dan ketika besi itu sudah panas Sehingga muncul nyala api karena sangking panasnya besi tersebut Lalu tuangkanlah cairan tembaga di atasnya Maksudnya disini adalah Mereka menuangkan tembaga cair yang sudah dipanaskan dari atas gunung Sehingga seluruh lapisan besi yang telah dipanaskan tadi tertutupi Nah sekarang pertanyaannya adalah Bagaimana bisa orang di zaman dahulu melakukan itu semua Kalau dipikir secara logika Api sebesar apa yang bisa memanaskan tumpukan besi setinggi gunung Dan bagaimana caranya menuangkan tembaga panas dari atas gunung Perlu kita ketahui bahwa untuk menutupi gunung Diperlukan tembaga dalam jumlah yang banyak Dan bagaimana cara mereka membawa cairan tersebut ke atas gunung Sungguh diluar nalar pikiran manusia Tapi inilah kenyataan yang terjadi pada waktu itu Bisa kita simpulkan bahwa Zulkornain memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia pada umumnya Karena sudah memiliki teknologi secanggih itu pada zamannya Bahwasannya jika besi dicampur dengan tembaga Akan menjadi material baru yang sangat kuat Diceritakan disini bahwa Zulkornain mencampurkan dua logam yang berbeda Sehingga menghasilkan logam yang baru Sungguh sebuah dinding yang sangat kuat dan luar biasa yang telah mereka bangun Tapi luar biasanya Zulkornain tidak membanggakan dirinya sendiri ketika telah menyelesaikan proyek tersebut Dia tidak ujub sama sekali Dia bilang ini rahmat dari Robku Kemudian dia berkata lagi Jika pada suatu hari atas izin Robku Dinding ini akan luluh Maksudnya adalah dinding ini tak akan bertahan selama-lamanya Suatu hari jika Robku mengizinkan dinding ini Akan runtuh dan jebol Di dalam sana Yakjuj dan Makjuj Setiap harinya berusaha melubangi dinding itu agar bisa keluar Setiap hari mereka berupaya untuk membongkar dinding yang dibangun Zulkornain tersebut Jadi sampai hari ini di dalam sana mereka beranak pinat Sehingga memiliki keturunan yang sangat banyak jumlahnya Perlu diketahui Yakjuj dan Makjuj adalah manusia sama seperti kita Sama-sama keturunan dari Nabi Adam AS Hanya saja mereka memiliki keterbatasan Yang tidak sama dengan manusia pada masa itu dan masa sekarang Dua kabilah ini memiliki perawakan seperti orang mengolia Dengan bentuk wajah yang bulat Matanya sipit dan gemuk Tetkala ketika pada suatu hari Dinding itu akan berhasil mereka lubangi Sehingga keluarlah semua dua kabilah ini dari tabir yang menutupi lokasi itu Seluruh dunia akan dipenuhi oleh Yakjuj dan Makjuj saat itu Mereka akan membunuh apapun yang ada di hadapan mereka Kecuali dari golongan mereka sendiri Mereka akan membunuh manusia Dan hewan yang ada di depan pandangan mereka Pokoknya pada saat itu dikisahkan Kalau bumi ini porak-poranda karena ulah mereka Pertanyaannya adalah Kapan mereka keluar dari tembok besi itu? Mereka akan keluar tak lama setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di gerbang Lut Hingga pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Isa Dan pengikutnya untuk bersembunyi di Bukit Tur Untuk menghindari dua kabilah Yakjuj dan Makjuj ini Luar biasa memang kekacauan yang ditimbulkan oleh mereka Hingga Nabi Isa yang sanggup membunuh Dajjal pun tak mampu untuk menghadapi mereka Kemudian pada suatu ketika Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk dimusnahkan dua kabilah ini Kemudian Allah menurunkan binatang yang sangat banyak berupa ulat Ulat ini akan menggerogoti leher dan badan Yakjuj dan Makjuj Sehingga mereka semua mati tak tersisa satupun di dunia ini Mendengar kabar bahwa Yakjuj dan Makjuj mati Maka Nabi Isa dan pengikutnya keluar dari tempat persembunyiannya Tapi seluruh daratan sepanjang mata memandang berisikan bangkai dari dua kabilah itu Menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat Lalu kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk membersihkan bumi ini dari bangkai Yakjuj dan Makjuj Setelah itu datang burung-burung yang jumlahnya sangat banyak Yang tidak diketahui dari arah mana asalnya Burung ini memiliki postur yang besar seperti burung untah Lalu yang dilakukan burung ini adalah mereka mengambil jasad Yakjuj dan Makjuj Dan membuangnya entah di mana Apakah itu di laut atau di suatu tempat yang kita tidak ketahui Untuk menghilangkan bau busuknya Maka Allah menurunkan hujan yang mengguyur seluruh daratan di muka bumi Alhasil bumi kembali menjadi bersih seperti sedia kala Jadi itulah cerita tentang Razazul Qarnain yang memiliki hukum kait dengan Yakjuj dan Makjuj Semoga cerita kali ini bermanfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Yang benar datangnya dari Allah Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa Sampai ketemu di kisah-kisah lainnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di kisah-kisah lainnya Sampai ketemu di kisah-kisah lainnya